Halo kita ketemu lagi di dalam pembahasan tentang kehidupan orang percaya yang digambarkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1-13 Di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya silahkan ditonton, kita sudah membahas kehidupan orang percaya yang digambarkan sebagai seorang prajurit Seorang prajurit yang siap menderita, seorang prajurit yang tidak mementingkan kepentingan-kepentingan dirinya Dia hanya tunduk kepada komandannya dan fokus kepada apa yang menjadi tujuannya memenangkan peperangan Nah kali ini sangat menarik, Paulus menggunakan analogi yang kedua sebagai seorang olahragawan Jadi orang percaya itu digambarkan sebagai seorang olahragawan Kalau kita baca 2 Timotius pasal kedua ayat yang kelima dikatakan Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Kelihatannya disini yang ingin ditekankan adalah kalau mau juara dia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Peraturan seperti apa maksudnya dan apa maksudnya seorang percaya itu digambarkan sebagai seorang olahragawan Baik Seorang olahragawan sebaik apapun gitu ya Sebaik apapun potensi dan bakat di dalam dirinya Tanpa suatu kedisiplinan, latihan yang teratur, yang disengaja gitu ya Dia tidak akan mungkin bisa menjadi seorang atlet yang Yang apa namanya ya Seorang atlet yang baik gitu ya Yang akan bisa memenangkan pertandingan gitu Seorang atlet yang skillful gitu ya Jadi sebaik apapun bakat-bakatnya gitu Sebaik apapun bakat natural di dalam dirinya Seorang atlet kalau mau menang dia harus melatih dirinya, mendisiplin dirinya Ada aturan-aturan yang dia harus patuhi gitu Jadi peraturan ini bukan hanya di area pertandingan Tapi sudah dimulai sejak ia mulai berlatih Jadi ada latihan-latihan dengan aturan-aturan yang jelas Kalau misalnya atlet pukul begitu ya Atlet tinju, sorry atlet tinju Itu aturan memukul, cara memukul yang baik begitu ya Kalau misalnya atlet bola misalnya Dia harus tahu cara menendang Bagaimana mengatur tendangan Mengoper ke teman gitu ya Dia tidak bisa Sebaik apapun bakat alaminya sebagai seorang pemain bola Kalau dia tidak melatih dengan disiplin Dan mengikuti aturan tertentu Maka di lapangan dia tidak akan menjadi seorang atlet yang baik Yang akan bisa memenangkan pertandingan Nah Kalau begitu apa sih artinya Orang percaya itu digambarkan sebagai seorang atlet Orang percaya gitu ya Sebaik apapun bakat-bakat naturalnya Apakah ada bakat natural orang percaya? Ya ada orang-orang yang tumbuh kembang di dalam keluarga-keluarga yang harmonis Yang hangat, yang baik Maka dia akan tumbuh menjadi orang yang sangat lovable Orang yang ramah Orang yang punya empathy Orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi Sehingga kelihatan orang-orang seperti ini ketika masuk ke persekutuan Kedalam pelayanan Maka kelihatan orang ini menjadi sangat rohani begitu Menjadi sangat rohani Tetapi ada orang-orang yang di dalam proses pertumbuhannya Menjadi orang yang sangat sulit Mengendalikan diri Tidak punya self-control Terikat berbagai perilaku adiktif Berbagai perilaku-perilaku yang destruktif gitu Nah ketika masuk di dalam pelayanan Ya orang ini memang akan kelihatan sangat berjuang Tapi persoalannya begini Apakah orang yang punya bakat-bakat rohani secara natural itu Lantas sudah cukup Nah penggunaan analogi sebagai atlet Maka setiap orang percaya yang menerima Kristus Dia tidak cukup hanya mengandalkan Naturnya sebagai manusia Maka dia harus mulai melatih dirinya Untuk satu kehidupan yang baru Yang digambarkan sebagai seorang olahragawan Yang akan bertanding begitu Yang akan bertanding Kita harus mendisiplin diri Nah kalau kita mengingat ajaran Yesus Yesus berkata begini Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Ayat itu sangat menghiburkan Bagi kita yang mengalami pergumulan Penderitaan Kalau ada yang mengirimkan ayat itu Kita akan merasa terhibur Tapi benarkah ayat itu merupakan ayat penghiburan Kerap kali kita hanya memotong Hanya bagian ayat itu saja gitu ya Padahal di berikutnya Yesus menyambungnya Pikulah kuk yang kupasan Pikulah kuk yang kupasan Karena Aku ini lemah lembut Dan kamu akan mendapat Apa ya Kamu akan mendapat keringanan Kalimat itu diberikan oleh Yesus Kepada Di dalam konteksnya ya Kepada orang Yahudi Orang Yahudi khususnya orang-orang miskin Orang-orang yang diberikan Aturan-aturan Taurat Jadi Taurat itu kan sepuluh Tapi kemudian di dalam perjalanan Keagamaan orang Yahudi Kemudian membuatnya menjadi enam ratusan Begitu Dan itu semua Diperlakukan Ketika itu ya Diperlakukan Dengan begitu tegas Kepada orang-orang miskin Orang-orang Rakyat Jelata Begitu ya Juga sebetulnya ya Orang-orang Berada juga Menuruti perintah itu Tapi khususnya mereka yang Mencoba untuk menjadi Orang Farisi Dan ahli Taurat Begitu ya Nah Tetapi Maksudnya Kalimat itu diberikan Yesus Kepada mereka Yang diikat oleh Belenggu-belenggu Aturan-aturan Agamawi Sehingga Yesus Memanggil mereka Memanggil mereka Yang berbeban berat Oleh karena Ikatan Atau belenggu-belenggu Aturan keagamaan itu Nah Apakah memang Yesus Bermaksud Memberikan penghiburan Iya Memang pada bagian itu Panggilan Yesus Itu memberikan Penghiburan Ada anugerah Di sana Ada anugerah Anugerah diberikan Kepada kita Yang dipanggil Yang dipanggil oleh Dia Bahwa Kita diselamatkan Kita ini Beroleh Keselamatan Bukan karena Aturan-aturan Agama yang kita Ikuti Itu sangat Membelenggu Kita hanya Akan memperoleh Keselamatan Kehidupan yang Baru Di dalam anugerah Dalam panggilan Yesus Kristus Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Tetapi Apakah Lantas Yesus Sedang Bermaksud Nah Kamu sudah Mendapat Anugerah Hiduplah Di dalam Kebebasan Yang sebebas-bebasnya Tidak Kalau kita Lihat Di pasal yang Kelima Kitab Matius Di sebelumnya Begitu ya Di dalam konteks Matius Ayat ini Diberikan Di pasal Lima Yesus Sangat Keras Pasal Lima Pasal 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 Tujuh Hot Body Bukit Itu Cukup Jelas Yesus Berkata Jika Kehidupan Keagamaan Tidak Lebih baik Dari orang Farisi Kamu Tidak Layak Masuk Ke Kerajaan Kuk Ke Surga Bahkan Di dalam Matius 5 Yang 48 Hendaklah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapak Di Surga Adalah Sempurna Jadi Apa Ini Omong kosong Yesus Bilang Bahwa Kamu Akan Mendapat Kelegaan Untuk Itu Kita Perlu Pahami Konteks Itu Kamu Akan Mendapat Kelegaan Pikul Lakuk Yang Kupasang Pikul Lakuk Kupasang Yesus Tidak Sedang Bermaksud Bahwa Keselamatan Yang Kita Terima Di dalam Panggilannya Yang Penuh Anugrah Itu Akan Membuat Kita Memiliki Satu Kehidupan Yang Tanpa Aturan Justru Kita Sudah Diselamatkan Mengalami Kehidupan Baru Dan Kita Dipanggil Untuk Hidup Di dalam Satu Proses Pengudusan Satu Proses Kemuridan Di dalam Mengikut Dia Yesus Juga Berkata Pikul Salib Sangkal Diri Dan Ikut Aku Setiap Hari Itu Artinya Hidup Seorang Murid Itu Artinya Hidup Orang Sudah Diselamatkan Paulus Berkata Hendaklah Kamu Mengerjakan Keselamatanmu Di dalam Kitab Filipi Itu Sebabnya Paulus Juga Pernah Bergumul Di dalam Kitab Roma Apakah Lantas Kalau Kita Ini Sudah Dimerdekakan Kita Merdeka Untuk Melakukan Dosa Bukan Kita Dimerdekakan Untuk Satu Kehidupan Yang Harus Mendisiplin Diri Menjadi Murid Kristus Tidak Ada Pertumbuhan Rohani Tanpa Suatu Jalan Kedisiplinan Ya Kita Kita Diselamatkan Dalam Anugrah Ketika Kita Menerima Kristus Tapi Setelahnya Kita Harus Hidup Mengerjakan Keselamatan Kata Paulus Hidup Dalam Kemerdekaan Kemerdekaan Untuk Merdeka Dari Dosa Untuk Menyangkal Diri Memikul Salib Dan Mengikut Dia Dan Ini Digambarkan Seperti Pembahasan Kita Hari ini Seperti Seorang Prajurit Sorry Seperti Seorang Olahragawan Seorang Olahragawan Hanya Akan Bisa Menjadi Juara Memperoleh Mahkota Sebagai Juara Apabila Ia Mengikuti Aturan Aturan Hidup Kekristenan Bukanlah Hidup Tanpa Suatu Kedisiplinan Tanpa Suatu Aturan Sebetulnya Dalam Sebuah Khotbah Ada Seorang Mahasiswa Bertanya Pada Saya Bagaimana Supaya Kehidupan Yang Disiplin Dan Dengan Aturan Itu Tidak Terasa Seperti Sebuah Paksaan Bagaimana Caranya Supaya Kehidupan Kekristenan Yang Mau Mengikuti Aturan Atau Disiplin Itu Tetap Menyegarkan Tetap Menyegarkan Nah Sebetulnya Kita Ini Bukan Kekristenan Tanpa Tanpa Aturan Tanpa Batasan Adalah Kehidupan Yang Sangat Terbatas Alam Semesta Ini Sedemikian Besar Luas Bisa Bebas Pada Bagian Masing-masing Karena Diikat oleh Hukum-hukum Alam Hukum-hukum Fisika Kereta api Hanya Bisa Berjalan Bebas Ketika Dia Ada Di Rel Di Luar Rel Kereta api Akan Akan Chaos Berputar-putar Dan Tidak Akan Kemana-mana Kehidupan Kekristenan Yang Dengan Disiplin Dan Aturan Yang Jelas Itulah Kehidupan Yang Justru Membebaskan Kehidupan Yang Tanpa Aturan Tanpa Batasan Adalah Kehidupan Yang Sangat Terbatas Kehidupan Yang Sangat Bebas Di Dalam Dosa Apakah Sebetulnya Kehidupan Yang Sangat Bebas Tidak Kalau Kita Mengingat Kalau Kita Melihat Kehidupan Orang-orang Misalnya Yang Sangat Bebas Hidup Di Dalam Kehidupan Dosa Berbagai Adiksi Katakanlah Kita Ambil Satu Contoh Kehidupan Yang Terus Terikat Di Dalam Pergaulan Seks Bebas Misalnya Kelihatan Mereka Sangat Bebas Menikmati Hidup Di Film 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 Remaja Khususnya Film dari Amerika Misalnya Yang Menunjukkan Satu Kehidupan Remaja Yang Bebas Di Universitas Parti Bisa Dengan Bebas Gonta Ganti Pasangan Justru Itu Menunjukkan Ketidak Bebasan Karena Semua Perilaku Yang Bebas Yang Mereka Anggap Bebas Itu Itulah Yang Akan Mengikat Mereka Menjadi Sebuah Perilaku Yang Sangat Adiktif Yang Akan Terekat Berbagai Penyakit Berbagai Berbagai Apa ya Benturan Benturan Sosial Berbagai Perilaku Yang Akhirnya Tidak Sehat Di Dalam Mereka Mereka Akan Semakin Terikat Atau Contoh Lain Misalnya Kelihatan Orang-orang Yang Terikat Narkoba Itu Misalnya Terasa Bebas Hidupnya Terasa Bebas Menikmati Kebebasan Tapi Kalau Kita Melihat Pada Akhirnya Orang-orang Yang Terikat Narkoba Itu Itu Sama Sekali Tidak Bebas Mereka Akan Semakin Terikat Perilaku Yang Adiktif Tadi Mempengaruhi Psikologisnya Mempengaruhi Emosinya Mempengaruhi Perilakunya Merusak Relasi Sosialnya Dan Pada Akhirnya Hanya Tinggal Tunggu Waktu Mereka Akan Lumpuh Pada Akhirnya Jadi Tidak Ada Kebebasan Yang Tanpa Aturan Suatu Suatu Kehidupan Yang Tanpa Aturan Dan Tanpa Batasan Adalah Ketidak Bebasan Dan Ketidak Teraturan Itu Sendiri Kehidupan Orang Percaya Dipanggil Sebagai Seorang Atlet Seperti Seorang Atlet Kita Harus Mengikuti Aturan Aturan Seperti Seorang Olahragawan Lebih Umum Olahragawan Tentu Semuanya Kita Dipanggil Untuk Mengikuti Aturan Aturan Apa Itu Aturan Aturan Yang Pertama Tama Adalah Kedisiplinan Rohani Kita Dipanggil Untuk Memiliki Satu Kedisiplinan Rohani Yang Berikutnya Adalah Kehidupan Kita Kita Mulai Sesuaikan Dengan Cara Yang Tuhan Inginkan Jadi Seperti Saya Katakan Tadi Meskipun Kita Punya Bakat Bakat Alam Kita Tumbuh Dan Besar Menjadi Orang Misalnya Yang Punya Sifat Agribilness Yang Tinggi Orang Yang Sangat Percaya Tentang Kebaikan Pada Orang Lain Sangat Ramah Sangat Mementingkan Kepentingan Umum Kepentingan Sosial Nah Itu Hanya Ekspresi Natural Seseorang Sebaik Apapun Kita Ketika Kita Menjadi Orang Percaya Dan Mengikut Kristus Kita Harus Mulai Hidup Bukan Hanya Sebatas Natur Kita Saja Tapi Menjadi Seorang Kristen Yang Mendisiplin Diri Mulai Familiar Dengan Apa Yang Tuhan Mau Dari Hidup Kita Mulai Menyesuaikan Pola Pikir Pola Emosi Pola Pola Tindakan Kita Dengan Hal-hal Yang Tuhan Mau Sehingga Kebenaran Firman Tuhan Menjadi Bagian Hidup Kita Nah Apa Artinya Menang Di dalam Hal Ini Di dalam Analogi Sebagai Seorang Seorang Olahragawan Apakah Kita Bertanding Dengan Sesama Orang Kristen Atau Kita Bertanding Dengan Orang Dunia Apapun Apapun Yang kita Pahami Tetapi Setiap Orang Kristen Hidup Di dalam Arena Pertandingan Untuk Memenangkan Untuk Memenangkan Pertandingan Terhadap Terhadap Dunia Terhadap Dosa Terhadap Dunia Terhadap Dosa Bukan Dunia Orang Tetapi Tetapi Semuanya Perilaku Kultur Budaya Yang Terus Berlomba Lomba Terus Berlomba Lomba Nah Kita Berlomba Juga Untuk Memiliki Satu Kemenangan Rohani Kemenangan Kita Hidup Kita hidup Untuk Semakin Apa ya Untuk Semakin Sesuai Dengan Apa yang Tuhan Inginkan Di dalam Kehidupan Kita Nah Kehidupan Orang Percaya Itu Tidak ada Proses Latihannya Seperti Olahragawan Jadi Seorang Atlet Bulu Tangki Selama Bertahun Tahun Dia Harus Berlatih Dulu Baru Dia Masuk Ke Arena Pertandingan Kehidupan Orang Percaya Hidup Di Arena Pertandingan Itu Sendiri Setiap Hari Kita Latihan Dan Sekaligus Bertanding Setiap Hari Kita Latihan Sekaligus Bertanding Maka Kita Harus Betul Betul Belajar Sembari Bertanding Kita Hari Ini Sepanjang Hari Ini Adalah Arena Pertandingan Nah Apakah Kita Menang Kalau Kita Kalah Coba Bagaimana Dari Hidup Kita Yang Perlu Didisiplin Kembali Bagaimana Dari Hidup Kita Yang Melenceng Dari Aturan 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 Rohani Kedisiplinan Rohani Yang Membuat Kita Kalah Kalah Dalam Artian Bahwa Kita Akhirnya Hidup Sekedar Mengekspresikan Natur Kita Saja Atau Mengikuti Ya Cara Pandang Dunia Ini Cara Dunia Ini Melihat Sesuatu Cara Dunia Ini Menilai Sesuatu Cara Dunia Ini Menjalani Kesehariannya Atau Juga Kalau Kalah Bisa Jadi Kita Hanya Mengikuti Natur Seperti Tadi Misalnya Mengikuti Kemarahan Kita Kepahitan Kita Kekecewaan Kita Mengikuti Perilaku Adiktif Yang Selama Ini Kita Hidupi Nah Kehidupan Yang Berkemenangan Adalah Bagaimana Kita Mengatasi Mengatasi Kecenderungan Kecenderungan Dosa Di Dalam Kita Dan Bagaimana Kita Mengatasi Kecenderungan Kecenderungan Dosa Di Dalam Lingkungan Sosial Kita Sehingga Hidup Kita Bukan Lagi Sekedar Mengikuti Natur Kita Mengikuti Lingkungan Kita Struktur Sosial Yang Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Ini Tapi Hidup Kita Senantiasa Hidup Yang Mendisiplin Diri Mengikuti Aturan Aturan Yang Tuhan Mau Kita Berkemenangan Ketika Kita Digerakkan Oleh Kecenderungan Hati Kita Respon Kita Yang Sudah Terpola Untuk Marah Memangatakan Hal-hal Yang Negatif Begitu Kita Bisa Menguasai Diri Kita Bisa Menguasai Diri Ketika Kita Misalnya Di Tempat Kerja Ingin Mengikuti Cara Melihat Pekerjaan Ya Udahlah Gak usah Serius Serius Amat Yang Biasa Biasa Emang Cepat Mau Jadi Kepala Dinas Itu Kan Cara Dunia Ini Memandang Pekerjaannya Tetapi Bagi Kita Setiap Orang Percaya Melihat Bahwa Setiap Pekerjaan Itu Adalah Panggilan Tuhan Tuhan Kita Adalah Allah Maka Ketika Kita Mulai Melihat Cara Teman-teman Kita Melihat Pekerjaannya Kita Tidak Terpancik Kita Bisa Tetap Melakukan Pekerjaan Kita Karena Kita Tahu Allah Yang Sedang Kita Layani Di Dunia Kerja Kita Ketika Kita Mulai Digerakkan Oleh Keinginan Kita Untuk Melakukan Satu Keinginan Dosa Kita Bisa Aware Kita Bisa Datang Pada Tuhan Dan Meminta Rok Kudus Untuk Menolong Kita Inilah Pertandingan Pertandingan Yang Kita Akan Jalami Setiap Hari Setiap Orang Percaya Digambarkan Seperti Seorang Olahragawan Dan Orang Percaya Di Dalam Kesehariannya Hidup Di Arena Pertandingan Orang Percaya Berlatih Dan Bertanding Sekaligus Untuk Memenangkan Pertandingan Hidupnya Dan Memperoleh Mahkota Sorgawi Yang Disediakan Oleh Allah Tuhan Memberi Terima Terima kasih.